Karena sebetulnya tidak dapat timbung kiri juga Bang Handor Sebetulnya kebutuhan biologis itu kan Setiap manusia itu kan Apa ya Harus terpenuhi Ya wajar lah Kalau misalkan Sabun Jadi pelambiosan itu saya juga Masih memalumi Halo teman-teman dirumah Apa kabar Sobat Bang Mandor dirumah Di belakang saya ini ada bintang tamu Tiga orang bintang tamu Satu ini dari netizen Tukang satu Mas Panji Tukang dua Mister Egg Itu tukang keramik Ini yang ketiga Bang Kenek Ini Bang Kenek Saya sendiri Bang Mandor Nah kita akan interview mereka ya Keseharian mereka Kita mulai dari Abang netizen Nah Bang netizen Mas Panji Mas Panji itu Mulainya masuk di dunia Tukang sejak kapan? Sejak Tahun 2008 2008 Waktu itu masih sekolah Udah masih sekuliah Atau apa tuh? Lulus sekolah Lulus SD Lulus apa tuh? SD, SMP? SMP SMP udah kerja? Penghasilan berapa waktu itu? 25 ribu per hari 25 ribu per hari Itu bisa beli apa aja 25 ribu? Beli pakaian Ya buat nyukup kebutan sendiri dulu Jadi senang-senang? Ya Punya pacar gak waktu itu? Belum 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 kepikiran? Belum Tapi itu udah kenek atau langsung tukang? Itu kenek dulu Kita hangat Saya ngikut si mana? Berapa lama keneknya Mas Panji? 3 bulan 3 bulan aja? Abis itu langsung jadi tukang? Saya fokus dulu ke satu bidang Bidang apa tuh? Bidang plafon Bukan bidang per ngeboran? Jadi bidang per pelafonan? Belum tau Jadi bidang plafon Setelah jago di plafon Baru turun? Baru turun ke lainnya Oh begitu Karena kan perjalanan tukang itu pasti ke situ-situ aja Jadi awal dari plafon semua? Plafon dulu Semua Oh begitu Nah sekarang kita Mr. Egg Mr. Egg ini mulai di bisnis tukang ini sejak kapan? 2007 2007? Iya Dari umur berapa tuh? Mr. Egg Umur 22 22? Oh udah 22 22 ya Itu kenapa bisa masuk ke pertukangan? Waktu itu Abis lulus sekolah Bingung mau ngapain Terus ikut abang di Jakarta kerja Oh jadi bingung ngapain? Jadi tukang? Kenek dulu? Kenek Berapa lama jadi kenek? Gak itu sih pak Kalau di Jakarta itu Paling sebulan Belah Gak betah Orangnya dulu gak betah Keneknya jadi bulan berapa lama keneknya? Paling Dua tahun itu Dua tahun kenek? Dua tahun tapi Di Jakarta kerja paling setahun itu Sebulan Oh begitu Jadi banyak pulangnya Duitnya gak banyak dong Kalau gitu Gak banyak Gak banyak duitnya ya Karena masih ngerasain ya Untahlah Pelarian aja lah ya Nah sekarang ini saya ke Bang Kenek Bang Kenek nih Udah berapa lama di pertukangan? Terima kasih sebelumnya Atas pertanyaan Bang Mandor Iya Iya Jadi begini Bang Mandor Saya cerita sedikit Pada tahun 2018 itu Awal mula saya masuk pertukangan Woy 2018 Tulis tulis gimana? 2018 Bang Mandor Jadi Lihat sana Lihat sana Mr. Kenek Baik 2018 Saya mulai pertukangan Sejak itu saya ikut abang Sama gak jauh Sama gak jauh beda Ceritanya sama Mr. Aik begini Jadi kenek-kenek Bantu-bantu Kebetulan kan abang Difokus di Itu di last juga Kan gitu Sama juga Satu tim juga Bang Mandor Saya ikut waktu itu Dan alhamdulillah Sampai sekarang Masih menjabat Sebagai kenek Bantu-bantu Bantu-bantu Tabatan saya belum naik Karena memang Saya juga Apa ya Apa Istilahnya Merasa diri Rangkap diri lah Karena memang Belum banyak yang bisa Saya lakuin Belum seperti Mr. Aik dan Netizen yang sudah Malang melintang kan Gitu Pernah salah gak? Salah Saya juga begini Ada memang Tingkat kelucuan ya Kadang Yang saya alami Mungkin Jadi Tapi aneh juga Kadang Pas di tempat kerja Saya Bekerja sebagai biasa Pas Bang Mandor Datang itu Kadang-kadang Bang Mandor Agak sadis juga Kadang-kadang Sinisnya itu Pertama itu Bukan ke yang lain Saya Apalagi saya Jadi benteng pertahanan Pertama itu Kalau misalkan dia Jelasan yang gak enak Yaudah Habis saya Apalagi saya melakukan Kesalahan sedikit kan Kelihatan Padahal 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 Misalkan yang salah itu Pak Anji Tetep yang dicecer Sama Bang Mandor Ini saya Bukan dirinya Sakit gak Sakit gak Enggak Karena memang itu bagian Daripada Apa ya Loyalitas pekerjaan Bagaimanapun juga Di dunia Pertukangan ini Sedikit banyak Saya alhamdulillah Bisa dapet ilmu Ngu yang memang Mungkin untuk selanjutnya Bermanfaat Dulu kalau Kalau gitu Kan Salahnya nih Mr. Egg Atau Mr. Nedijen Kalau Lu Bang Kenek Ngelampiasin gak Kalau malam Atau apa Curi celananya Atau apa Gini Enggak sih Bang Mandor Enggak Saya Karena memang Gak ada Sifat seperti itu juga Mungkin hanya Karena memang Ini ya Sudah berlalu aja Dimaafin Dimaafin Habis itu Enggak ada lagi Enggak ada lagi Bener nih Bener Jadi sifat Memuafkan Tapi jangan salah nih Teman-teman Sahabat Bang Mandor Di rumah Mr. Kenek ini Pernah sekolah Dia itu Sampai mengenyam Pendidikan Sarjana Hukum Cuman gak sampai lulus Dia cuma sampai Coba bisa ceritakan gak Tentang kronologi Pendidikan Mr. Kenek Waktu itu Untuk pendidikan Saya juga sempat Kuliah di Pakultas Hukum Adalah Universitas Ternanda Bukan Matlaul Anwar Tetangkaan Tetangkaan Juga ada yang Berkuliah Ataupun Mengenjang pendidikan Di Universitas Matlaul Anwar Kita Satu share Pernah Pernah saya kuliah Ambil hukum Dua tahun Sama rekan-rekan Berjuang juga Sama advokasi Sama advokasi Kalau sekarang kita butuh advokasi Bisa gak Bang Kenek Bisa Bisa Bang Mandor Misalnya kita disolimi Sama Bang Mandor nih Atau Netizen Mr. Zolim Gak dibayar Open namanya Atau dicari salah-salahnya Bang Kenek bisa bantuin gak Advokasinya Bisa Nanti kita Polak ke Apa Ada Karena memang Tim kita itu masih bergerak Sampai sekarang Jadi Lembaga masih berjalan Jadi lembaga masih berjalan Nah Sekarang nih Saya mau nanya nih Netizen ini Rumahnya jauh Dia itu tinggal di Semarang Kalau Mr. Edge itu Tinggalnya di Jakarta Dia rutin maksimal 2 bulan harus pulang Kalau gak pemasangan keramiknya pasti miring-miring Kalau Bang Kenek Dia pulangnya juga lama Nah Dia ini kurang lebih sebulan Masih bisa tahan lah Nah saya mau nanya ini Pelampiasannya Biar tahan itu loh Gak ketemu istri Jempolnya digosok-gosok di lantai Atau Seperti apa Coba Coba kita tanya dulu Netizen Ya kita heroin aja Kalau punya pikiran kayak gitu Sabun Jadi Pakai sabun enggak? Pakai kalau masih Jadi Yang korban Sabun Tapi sabun Tapi Tapi Mr. Connect sama Mr. Edge Enggak jadi korban kan? Enggak lah Oh enggak Aman ya? Jadi kalau Sekarang kita tanya nih Mr. Edge Kalau Enggak pulang misalnya ada proyek di luar kota Bisa tahan berapa lama? Paling Satu bulan Satu bulan? Kalau di luar Jawa gimana tuh? Belum pernah Belum pernah? Enggak mau ngambil? Kalau itu mungkin ya diajak keluarga Oh diajak keluarga? Karena Mr. Edge enggak bisa tahan? Enggak bisa tahan Jadi dua minggu harus pulang? Iya harus pulang ya Ini jatahnya tuh harusnya semalam Oh jatahnya jatahnya semalam Pantas keramik Kemarin keramik agak lama ya Jadinya Itu pikiran itu Gak baik umut Nah sekarang aku tanya nih Mr. Connect Mr. Connect ini rumahnya agak jauh Di Pandenglang Coba kita tanya nih Kalau ngelampiasinnya itu gimana tuh? Cara kerjanya biar tetap fokus gitu loh Enggak kepikiran sama yang kayak gitu-gitu gimana? Bang Nek Bang Nek Mungkin menyiasatinya Sabun juga bukan? Enggak Mungkin lebih mendekatkan diri lah Kepada siapa? Kepada Tentunya Kita memperbanyak ibadah Mungkin itu aja Bener lo kali ini ya? Karena sebetulnya tidak dapat timbung kiri juga Bang Nek Sebetulnya kebutuhan biologis itu kan Setiap manusia itu kan Apa ya? Harus terpenuhi gitu Yang wajarlah Kalau misalkan Sabun Sabun Jadi pelambiasan itu saya juga Maksimu Masih memalumi Nah itu kan dari sisi kebutuhan biologisnya Nah sekarang motivasi utama nih Teman-teman bekerja itu Seperti apa? Karena saya punya pengalaman Ada juga orang yang motivasi kerjanya di pertukangan itu Hanya sesaat Jadi begitu uang yang didapatkan itu Hilang di meja judi Meja prostitute Ya kan itu kan Kadang-kadang pernah saya ada proyek di luar kota Di pekan baru Sampai dia Tukang-tukang itu gak pulang Sampai 2-3 bulan Tapi uangnya itu habis di meja judi sama prostitute Nah kalian sendiri ini Menyikapi hal-hal seperti itu apa? Jadi apakah setiap gajian itu langsung transfer istri Atau transfer ke cewek kalian Atau gimana? Netizen coba Yang pastinya pertama keluarga ya Soalnya Yang pasti Pokoknya yang pertama keluarga Kita kirim dulu Selesaiannya buat kita bertahan di perantuan Oh gitu Jadi utama adalah langsung kirim ke keluarga Nah sekarang kalau Mr. Egg gimana? Langsung kirim ke istri atau Digoreng dulu duitnya? Langsung istri dulu nomor 1 Langsung ke istri Kalau Mr. Egg? Sama Bang Saya juga Karena memang bagian daripada kewajiban kita Untuk menapkahi keluarga Berarti anak saya juga banyak Berapa? Anak berapa? Anak berapa? Anak baru 3 Bang Wendor Dan Alhamdulillah katanya Sekarang lagi mau ini Isi? Lagi ngandung lagi isi Waduh Itu gimana itu? Gocekannya kalian Bang Kena kan disini Bisa amir itu? Saya juga heran juga saya Padahal saya jauh disini Mungkin Berdoa? Berdoa Dan sekedar makanannya Kalian pernah gak Berkonflik sama Rekan sekerja? Kalau ini kan kita udah Biasa Udah terbiasa ya Sekarang kan kita Kalau kerja ini kan Belum tentu Ini ini juga temannya nih Nah kita mulai Mr. Egg dulu deh Pernah gak Berkonflik Sama teman Sesama tukang Atau kenek Atau mandor Yang mengakibatkan Mr. Egg itu Marah gitu loh Bisa dicerita gak? Kayak gitu sih Alhamdulillah Belum pernah Belum pernah Jadi semua Nyambung semua ya Kalau Mr. Netizen Pernah gak? Pernah sih Jadi jam istirahat itu Saya masih kerja ya Nah saya ditegor Saya capek kan Saya nyolak juga Marah? Marah Ya kalau mau istirahat Istirahat aja Saya mau kerja Kalau mau istirahat Jangan diproyek Ini proyek Bukan tempat istirahat Terus Mbak Netizen apa? Tindakannya apa? Ya aja Cuma Berdoa aja Berdoa Berantem juga Berantem Berantem? Berkelahi disitu? Habis itu pulang? Enggak Saya gak pulang Jadi berantem Ya sumpah matanya Dia bengkak sih Jadi siapa yang menang? Saya Tapi dia orang banyak Saya sendirian Oh Kalah dong netizen Kalau gitu? Saya tetep hadapi Ya udah saya sakit ya Kamu harus sakit Saya mati Kamu harus mati salah satu Tapi tetep lanjut kerjanya disitu? Lanjut Tetep lanjut Habis itu saya dipanggil ke kantor Kantor dipanggil Kantor pertanangan ya? Kalau kalian berantem sih Kita kan satu tim Buat bangun Kerjaan itu ya Kalau saya gak disalahin Ya gak mungkin Saya berantem lho pak Orang saya sendiri Mereka orang banyak Ratusan Waduh ratusan Lu beneran atau bohong nih? Iya beneran Itu pekerja itu ada Ya kan sunggokong Jangan lho pake tongkat ya? Enggak Sifat kayak gak ada Gak ada Gak ada Itu kan masih jiwa muda ya Jadi lu hadapin Saya hadapin Ratusan orang itu Iya Tapi semuanya pada ngeleres Oh gitu Jadi selesai Abis itu lu gak mau lagi ketemu sama itu orang atau gimana? Enggak masih Masih kerja disitu Sampai 4 tahun saya kerja disitu Oh 4 tahun? Lama juga ya Fabrik kertas itu gede banget Oh Fabrik Oke siap Nah sekarang Bang Knek Pernah gak mengalami Masa-masa seperti itu? Kalau konflik Secara fisik ya Belum pernah sih Belum pernah Mungkin hanya memang Secara emosi aja ya Pernah emosi? Bang Knek Emosi gak pernah saya Yang ada apa? Cuman emosi Yang dalam hati baling Itu emosi juga dong? Dalam hati? Dalam hati Jangan-jangan saya Jangan-jangan saya Gimana gimana? Enggak Bang Manor Itu bohong Berennya itu bohong Enggak Justru saya Mencoba menyesuaikan diri Bang Manor Jadi makanya saya tidak pernah ada komplik Di lapangan ini Saya merasa Fine-fine aja gitu Oh fine-fine Ini bahasa sekolah ya Fine-finenya? Bahasa sekolah Kau saya nemu di TikTok Jadi alhamdulillah Karena memang saya Semenjak minum-minuman ini Bang Manor Nanti gak ada merk Badan tetap fit Bang Manor Fit ya? Iya Dan hilang stress Hilang juga Nah ini pertanyaan terakhir ya Pertanyaan terakhir Kalian kan Uangnya itu kan Dipakai buat Sebagian besar dikirim kepada Keluarga nih Nah kalian untuk Menyiasatinya bisa Bertahan Makan gitu loh Di proyek itu Kalian makan apa? Bisa dibagi enggak? Ya makan beras Dibeliin Mama Bang Manor Berasnya Makanan paling favorit apa? Mie Mie apa yang paling favorit? Indomie Indomie Misalnya kenek? Misalnya mie goreng Mie goreng Favorit? Favorit mie goreng sebetulnya Oke Jadi kita demikian ya Interview kita dengan Teman-teman tim tukangku Tim Manbang Mandor Kita doakan semua-semua Teman-teman kita ini Maju berjaya Anak-anaknya bisa Cerdas Berkarya untuk negara Dadah Sub indo by broth3rmax